Tawat nirawak atau drone atau UAV, Unmanaged Aerial Vehicle adalah sebuah alat terbang yang dikendalikan secara remote atau otonom tanpa ada pilok di dalamnya. Pada awal perkembangannya, drone digunakan untuk peruan militer, tetapi seiring perkembangan zaman, drone dapat digunakan untuk pemotretan udara, pemantauan, pengiriman, dan bahkan hobi. Dalam penggunaan militer, drone semula hanya digunakan untuk tujuan mata-mata saja, tetapi seiring perkembangan zaman, drone juga digunakan untuk melakukan serangan langsung. Harga operasional yang murah serta tanpa mengembangkan pilok manusia menjadi alasan utama peningkatnya jumlah pergunaan dan pengembangan drone dalam bidang militer. Lantas, bagaimana drone UAV bisa berkembang sampai sekarang? Terima kasih telah menonton! Awal mula penggunaan drone dalam militer dimulai pada tahun 1849, dimana Austria menggunakan balon pembakar atau incendiary balons untuk melakukan venis, walaupun alat tersebut belum dapat disebut sebagai drone yang aktual. Karena saat itu belum terdapat teknologi radio untuk mengontrol drone, sehingga saat itu hanya mengandalkan angin untuk mengarahkan alat tersebut agar dapat mencapai tujuan. Maka dari itu, hanya sedikit balon yang mengenai target sedangkan lainnya jatuh di tempat lain karena perubahan kondisi angin yang secara tiba-tiba. Tahun 1916, muncul Ruston Proctor Aerial Target yang dikembangkan oleh Ruston Proctor, dibantu oleh HMLow yang diduluki sebagai bapak sistem panduan radio. Proyek ini dikembangkan lebih lanjut dan digunakan dalam serangan bergaya kamikasi terhadap Zeppelin. Pada tahun-tahun selanjutnya, ada The Haywich Peri Automatic Airplane dan Cuttering Bug yang dikembangkan oleh AS yang memiliki tujuan untuk membawahi ledak dan menyerang target yang dikendalikan oleh gelombang radio secara jarak jauh. Menjelang Perang Dunia II, lahirlah kombat drone pertama yang bernama TDN-1 Assault yang dapat membawa ledak serberat 1000 pound. Namun, drone tersebut terlalu sulit untuk dikendalikan dan karena komplikasi yang mungkin terjadi setelah memasuki kondisi pertempuran, drone tersebut tidak pernah beraksi secara langsung. Nah, si Jerman juga menciptakan kombat UAV-nya sendiri yang bernama V-1 Flying Bomb yang ditenagai oleh mesin Pulse Jet. Drone Jerman tersebut digunakan dalam operasi Ace Bar. Setelah Perang Dunia II berakhir, pengembangan dilanjutkan pada kendaraan drone seperti JB-4, Amerika, GAF, Gene DeVic, Australia, dan Teledyne Ryan Fire B-1 tahun 1951. Sementara perusahaan seperti B-Craft menawarkan model 1100 yang mereka rancang untuk Angkatan Laut AS pada tahun 1955. Walaupun demikian, mereka hanyalah pesawat target yang dikendalikan dari jarak jauh hingga Perang Vietnam terjadi. Pada tahun 1959, Angkatan Udara AS yang khawatir akan kehilangan pilot di wilayah musuh mulai merencanaan penggunaan drone secara aktual. Ditambah, tertembak jatuhnya pesawat U-2 oleh Soviet pada tahun 1950 memaksa AS untuk segera memulai perekrasi Amerika yang bernama Red Wagon. Agustus 1964 di Teluk Tokin terjadi bentrokan antara Angkatan Laut AS dengan Vietnam Utara. AS mulai menguji coba Rian Model 147, Rian AQM-91 Firefly, dan Lockheed D-21 yang merupakan drone prototipe AS ke pertempuran. Pada tahun-tahun selanjutnya, dalam Perang Atrisi dan Perang Yom Kippur, Israel mulai menggunakan UAV seperti IAI Scout untuk keperluan mata-mata. Menjelang berakhirnya Perang Dingin, ketertarikan pada penggunaan drone UAV semakin meningkat di kalangan petinggi militer AS. UAV menunjukkan kemungkinan mesin tempur yang lebih murah dan berkemampuan tinggi dapat digunakan tanpa risiko bagi awak pesawat. Generasi awal melibatkan pesawat pengintai, tetapi ada beberapa yang membawa persenjataan seperti MQ-1 Predator dan generasi terbarunya bernama MQ-9 Reaper, yang sampai sekarang masih aktif digunakan untuk berbagai keperluan baik sebatas mata-mata atau melakukan penyerangan langsung. Pada tahun 2020, sebuah drone yang dikembangkan oleh Turki, kargo 2 memburu dan menyerang manusia di Libya. Menurut laporan dari Dewan Keamanan PBB yang diterbitkan pada bulan Maret 2021, hal ini mungkin pertama kalinya sebuah robot pembunuh otonom dipersenjatai dengan persenjataan mematikan menyerang manusia. Drone serupa yang dikembangkan oleh Turki, Bayraktar TB2, juga berperan dalam keberhasilan Azerbaijan dalam perang Nargono Karabakh tahun 2020 melawan Armenia. Setidaknya, pada tahun 2020, ada 17 negara yang telah mempersenjatai UAV dan lebih dari 100 negara menggunakan UAV dalam kapasitas militer. Pasar UAV militer global didominasi oleh perusahaan yang berbasis di Amerika, Turki, Tiongkok, Israel, dan Iran. Seiring berkembangnya teknologi yang begitu besar, begitu juga pengembangan dan penggunaan drone UAV dari semula yang hanya menggunakan sistem kontrol sederhana, hingga menggunakan komputer, dan bahkan AI dari yang semula hanya untuk mata-mata, hingga digunakan untuk serangan langsung menggantikan pesawat tempur konvensional. Bisa jadi di masa depan, dalam pertempuran semua akan dilakukan oleh mesin-mesin seperti drone, dan manusia hanya mengendarikan dari bahan aeronik layar monitor saja. Jadi sekian untuk video kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten selanjutnya.